Yogyapos.com, Sleman Polda DIY berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM, bersubsidi jenis biosolar. Dua orang telah dinyatakan sebagai tersangka, yakni HY-37, warga Ungaran dan UN-40, warga Genu Semarang. Modus kejahatan yang dilakukan tersangka dengan cara memodifikasi mobil truk dipasang pompa yang terkoneksi dengan tangki kapasitas 5.000 liter yang diletakkan dalam bak truk ditutup dengan terpal. Kabit Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto mengatakan, selain menangkap dua tersangka, juga diamankan sejumlah barang bukti. Kedua tersangka ditangkap pada selasa tanggal 31 Mei tahun 2022, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Watas Pelemguri, Kapanewon Gamping. Tersangka inisial HY berperan sebagai sopir-sopir truk Toyota Dina, sedangkan UN merupakan pemodal, jelas Yulianto di Mapolda DIY, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Dijelaskannya, selama ini daerah sasaran meliputi sejumlah SPBU di wilayah Jawa Tengah, dari pengakuan para tersangka baru pertama kali masuk wilayah DIY dan telah melakoni usaha ilegal ini selama lebih dari 6 bulan. Beli biosolar di SPBU dengan harga subsidi, dana dari pemodal UN sejumlah Rp5.800 per liter, lalu oleh HY dijual kepada pengepul seharga Rp6.766 per liter, jelasnya. Kasubdit Kasubdit Empat Tipiter di Treskrim Suspolda DIY AKBP Rianto mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman penyelidikan atas kasus ini guna mengungkap keterlibatan pihak lain. Mengenai modusnya dari tangki mobil langsung masuk ke tangki kapasitas 5.000 liter dengan cara diberikan daya dari pompa. Pembelian di SPBU dengan mengikuti aturan main di setiap SPBU yang ditemui, kalau maksimal pembelian nominal Rp200.000, mereka mengikuti, dibutuhkan 2-3 hari untuk memenuhi tangki kapasitas 5.000 liter, ungkapnya. Wadir Krim Suspolda DIY AKBP FX N. Riyadi, awal pengungkapan saat personel Subdit Empat Tipiter mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah Yogyakarta dengan menggunakan trak yang dimodifikasi di baktruk, Saat personel melaksanakan surveillance di SPBU ada mobil truk Toyota Dina dengan Nopol WXXXXUC yang sedang membeli BBM biosolar, kemudian diikuti terus hingga mengisi di empat SPBU dan membeli BBM jenis biosolar dalam tangki kapasitas 5.000 liter dan telah terisi sebanyak kurang lebih 2.900 liter biosolar. Keduanya disangkakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jopasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar, tambah dia. Turut diamankan 1 unit truk merek Toyota Dina warna merah dengan modifikasi tangki, 2 unit HP Android dan uang tunai sebanyak Rp11 juta.